Intro Ya guys, selamat datang kembali di channel kami Ini adalah video saat Kevin Dix bakar BC bermain di 2 posisi berbeda dalam 1 pertandingan bersama dengan FC Komenhagen Pada minggu 25 Agustus 2024 kemarin Kevin bermain full 90 menit dan tampil sempurna di posisi gelandang dan back kanan Saling follow dengan ketua umum PSC Eric Tohir di Instagram Pertanda Miss Hilgers dari FC 20 dan Kevin Dix dari FC Komenhagen tiba di Indonesia pada September 2024 nanti Biasanya pemain-pemain berdarah Indonesia yang kedapatan saling follow dengan Eric Tohir di Instagram Langsung menjalani proses naturalisasi menjadi WNI Beberapa diantaranya seperti Martin Pais, Justin Habner dan masih banyak lagi Karena itu, saling follow-nya Miss Hilgers dan Kevin Dix dengan orang nomor 1 di PSSI ini Memunculkan spekulasi bahwa 2 pemain jempolan ini bakal menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia Terlebih, anggota ex-KO PSSI Arya Sinulinga Sudah membocorkan bakal ada pemain keturunan yang akan menjalani proses naturalisasi pada September 2024 nanti Namun, ia tidak memberitahukan siapa pemain yang dimaksud Ya, pemain baru bisa datang di atas 5 September 2024 Atau ketika FIFA Match Day Bisa saja datang tanggal 3, 4, 5, 6, 7 Dan kita lihat saja nanti siapa yang akan hadir Kata Arya Sinulinga di channel Youtubenya pada Rabu 21 Agustus 2024 Jika Miss Hilgers dan Kevin Dix bisa dinaturalisasi Betapa kuatnya pertahanan squad Garuda Dalam pola 3-4-3 racikan Kutsin Taeyong Miss Hilgers dapat membentuk trio tangguh bersama dengan Jay Itzes dan Justin Habner Sementara Kevin Dix dapat dioperasikan sebagai wingback kanan Sekedar diketahui, Kevin Dix dikenal sebagai versatile player Yang dapat diandalkan sebagai wingback kanan, fullback kanan, winger hingga back tengah Dan bahkan pemain gelandang bertahan Selain dua nama di atas Sosok Jairo Radewald dari Royal and Warp FC Juga dikadang-kadang akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia Hal itu terlihat dari bio Instagram Jairo Radewald Yang terdapat bendera Indonesia Selain Jairo Radewald Ada juga Mauret Zilsra dari FC Follendam U21 Dan oleh Romani dari FC Utrecht Yang juga berpotensi masuk radar PSSI Karena itu menarik menanti siapa saja pemain keturunan Yang bakal tiba di Indonesia pada September 2024 nanti Untuk menjalani proses naturalisasi menjadi WNI Oke guys, kini saatnya admin bertanya sama kalian nih Jika deretan nama di atas akhirnya membela tim nasi Indonesia Kalian setuju apa enggak ya? Tulis komentar kalian di bawah ini ya Dan jangan lupa sertakan juga Apa alasannya? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya